Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Pembahasan alur spoiler peerless battle spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang telah menjadi juara pertama dalam kompetisi bambu purba Tetua Sukyan dan para murid lainnya nampak sangat terkejut Sekaligus tidak menyangka Karena Chinan telah memecahkan rekor Dengan berhasil memasuki hutan bambu purba Dengan berlari seribu langkah Dan sepanjang sejarah belum pernah ada yang bisa melakukan hal tersebut Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Pada saat ini Chinan telah berhasil mendapatkan 20 token Qinglong Sebagai hadiah dari tetua Sukyan Tapi di sisi lain Lin Jixiao masih tidak terima dengan hal tersebut Dan dia pun mengeluarkan energi spiritualnya Dia meminta secara paksa token Qinglong yang dimiliki oleh Chinan Para murid lainnya yang ada di sana memperkirakan Sepertinya saat ini Lin Jixiao akan memberi pelajaran Atau menghajar Chinan untuk mendapatkan token Qinglong yang dia miliki Lin Jixiao kembali meminta secara paksa token Qinglong yang dimilikinya Karena kalau dia tidak memberikannya maka Lin Jixiao akan mewapatkan Chinan di tempat ini juga Lin Jixiao langsung menyerang kepada MC kita Tapi serangannya berhasil diblokir oleh Wang Long Lin Jixiao sangat marah karena Wang Long ikut campur terhadap urusannya Lin Jixiao memerintahkan Wang Long untuk mundur dan jangan bertarung dengannya Karena dia sekarang sedang terluka Akan tetapi Wang Long berkata bahwa dia telah berjanji sebelumnya kepada Chinan Dan akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindunginya Tidak lama setelah itu ledakan kekuatan energi spiritual pun terjadi Dan ternyata kekuatan mereka berdua nampak sangat seimbang Dan keduanya sama-sama masih berdiri dan sama-sama kuat Beberapa saat kemudian MC kita Chinan berkata bahwa dia telah menghargai semua kebaikan Wang Long Akan tetapi Chinan memerintahkan Wang Long untuk mundur karena dia sendiri akan menghadapinya Chinan tidak ingin melibatkan orang lain dalam perseteruannya dengan Lin Jixiao Xiao Yun He nampak terkejut dan tidak menyangka karena Chinan tidak ingin dibantu oleh orang lain Dan ingin berduel sendiri melawan Lin Jixiao Chinan kemudian menantang Lin Jixiao untuk baku hantam dengannya sampai mati Para murid yang ada di sana juga nampak sangat terkejut dan memperkirakan bahwa Sepertinya Chinan sedang mencari kematian karena berani menantang Lin Jixiao Karena mereka tahu saat ini Chinan ternyata sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 8 Sementara lawannya yaitu Lin Jixiao sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 10 Chuyun memperingatkan Chinan untuk berhati-hati dan jangan implusif Atau berlebihan menantang Lin Jixiao yang sangat kuat Menurut Chuyun dengan kekuatan Chinan saat ini mustahil bisa mengalahkan Lin Jixiao Namun Chinan berkata bahwa tenang saja karena dia tidak takut sama sekali dengan si Lin Jixiao Chinan kemudian berkata jika Lin Jixiao bisa mengalahkannya Maka dia akan memberikan semua token Qinglong kepadanya Dengan semangat Lin Jixiao menerima tantangan dari Chinan Di dalam hatinya Lin Jixiao sangat pede bahwa dia akan mampu mengalahkan Chinan dengan mudah Lin Jixiao dengan sporadis dan menggunakan seluruh kekuatannya Dia pun langsung menyerang kepada MC kita Chinan Chinan dengan cepat menjulurkan tangannya yang dipenuhi dengan energi spiritual Dan pada akhirnya berhasil memblokir serangan dari Lin Jixiao Bahkan membuat Lin Jixiao harus terpental terlempar akibat beradu kekuatan barusan Beberapa orang murid yang ada di pinggir arena nampak terkejut dan tidak menyangka Karena dengan mudahnya Chinan berhasil mengalahkan Lin Jixiao padahal dia sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 10 Tetua Sukian juga sangat terkejut karena Chinan memiliki jurus-jurus kuno misterius Beberapa murid mengatakan bahwa sepertinya Chinan telah mencapai tingkat kehalusan yang legendaris Di sisi lain si botak Wang Long nampak sangat gembira karena ternyata Chinan benar-benar sangat kuat Namun ternyata geng Lin Jixiao masih bisa berdiri dan sepertinya telah bersiap kembali untuk menyerang kepada MC kita Chinan Lin Jixiao sendiri tidak menyangka ternyata Chinan bisa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Setelah itu Lin Jixiao kembali mengumpulkan lagi energi spiritualnya dan menyerang kepada Chinan Chinan mengeluarkan sebagian energi spiritualnya dan berhasil memblokir serangan dan duar-duar-duar-duar Ledakan pun terjadi akibat pertarungan mereka berdua Lin Jixiao yang ternyata masih belum kalah dia pun kembali mengekstrak lagi seluruh kemampuannya Martial spirit seruling yang dia miliki terus mengucurkan kekuatan ke dalam tubuh Lin Jixiao Semua orang yang ada di sana juga tidak menyangka ternyata kekuatan Lin Jixiao benar-benar sangat hebat Sampai-sampai tubuhnya menyala dipenuhi dengan energi spiritual Bahkan kekuatannya sebanding dengan surga abadis setengah langkah Cuyun dan Wang Long juga ketar-ketir takut Chinan akan kalah dalam pertarungan ini Sebuah benda yang sangat besar muncul di langit dan melesat menuju ke arah Chinan Benda tersebut dikendalikan oleh Lin Jixiao yang berniat ingin segera mewapatkan Chinan Beberapa murid yang ada di sana sekarang meyakini bahwa Chinan pasti akan segera tewas Tetua Sukian juga memperkirakan bahwa Chinan pasti akan tewas alias wapat di tangan Lin Jixiao Sementara di sisi lain Chinan terlihat nyantai dan tenang-tenang saja Dia pun kemudian menggunakan sebuah jurus yang diberikan oleh si kakek misterius Yaitu dengan menggunakan sebuah jari Pada akhirnya Lin Jixiao lenyap dan kalah dalam pertarungan tersebut Chuyun tidak menyangka ternyata Chinan mampu mengalahkan Lin Jixiao Tetua Sukian dan yang lainnya juga sangat terkejut Sekaligus tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan mampu mengalahkan Lin Jixiao Para murid yang ada di sana juga masih tidak menyangka Seseorang dengan ranah bodi tempering tingkat 8 mampu mengalahkan tingkat 10 Setelah itu MC kita Chinan menantang semua murid yang ada di sana Yang masih penasaran dengan kekuatannya Beberapa murid yang sebelumnya merendahkan Chinan nampak ketakutan dan tidak berani melawan MC kita Setelah itu Chinan juga menantang Xiao Yunhe dan Duan Wuya yang sebelumnya ingin mewapatkan dirinya Namun mereka berdua juga sedikit ketakutan dan tidak berani untuk melawan Chinan yang sangat gagal Tetua Sukian berkata bahwa cukup saja sampai di sini tidak perlu ada pertarungan lagi agar tidak ada korban lagi Dan setelah tiga hari kemudian maka para tetua akan mengumumkan pemenang kompetisi Pulau Pientin ini Pada saat ini para tetua yang ada di sekte Suan Ling telah kembali berkumpul Untuk melihat para murid yang sebentar lagi akan keluar dari Pulau Pientin Beberapa saat kemudian datanglah Moli yang menghampiri si cantik Bahenol Nerkom Xiao Xinco Moli langsung berkata apakah menurut Xiao Xinco Chinan akan mampu bertahan dalam kompetisi kali ini Mendengar itu Xiao Xinco sangat marah karena Moli merendahkan Chinan Bahkan para tetua yang ada di sana pun menertawakan mereka berdua Menurut seorang tetua bahwa Chinan hanyalah seorang murid yang memiliki keterampilan rendah dan pasti sekarang dia telah wapah Moli yang mendengar itu dia nampak gembira karena ternyata Penatua Yang juga malah mendukung dirinya dan tidak suka kepada Chinan Moli berkata bahwa Xiao Xinco pasti akan selalu membela Chinan karena dia adalah murid yang ditemukan olehnya Penatua Yang berkata bahwa dia sangat kecewa kepada Chinan yang memiliki sifat arogan Dan bahkan berani-berani menantang para murid lainnya dan juga menantang para tetua yang ada di sana Dan menurut Penatua Yang orang seperti Chinan memang layak untuk wapah Xiao Xinco yang mendengar itu dia berkata bahwa mereka semua tidak perlu berkata omong kosong lagi Jika sesuatu terjadi kepada Chinan maka dia bertekad tidak akan melepaskan mereka semua yang telah kurang ajar kepada Chinan Moli yang mendengar itu dia malah tersenyum tipis dan tidak takut sedikitpun terhadap ancaman dari Xiao Xinco Beberapa saat kemudian Moli malah menantang semua Penatua Yang ada di sana untuk bertaruh dengannya Karena para murid masih belum keluar dari Pulau Pientin jadi Moli bertaruh apakah Chinan sudah wapat ataukah belum Penatua Yang yang mendengar itu langsung berkata bahwa dia bertaruh Chinan saat ini telah wapat oleh beberapa gerakan dari para murid yang ada di sana Seorang tetua lainnya juga bertaruh bahwa Chinan telah wapat dan dia yakin dengan tiga serangan atau tiga gerakan sudah cukup untuk mewapatkannya Beberapa saat kemudian datanglah Xia Gong Yang yang langsung berkata bahwa ternyata semua orang yang ada di tempat ini sedang membuat lelucon tentang saudaraku yaitu Chinan Semua orang yang ada di sana berani sekali meremehkan Chinan Semua tetua yang mendengar itu nampak sangat terkejut karena Gong Yang malah membela MC kita Chinan Moli yang sedikit ketakutan dia berkata bahwa ini semua hanyalah salah paham saja Gong Yang berkata bahwa dia sangat yakin bahwa Chinan tidak akan wapat dalam kompetisi Pientin ini Beberapa saat kemudian Senior Gong Yang ikut juga bertaruh Senior Gong Yang berkata bahwa Chinan masih hidup dan dia pasti akan masuk lima besar dalam kompetisi Xiao Xing Ku berkata apakah Senior Gong Yang membuat taruhan seperti itu tidak berlebihan sampai-sampai memperkirakan Chinan akan masuk ke lima besar Mendengar itu penatua yang bertaruh 10.000 pil raja bela diri dan dia yakin bahwa Chinan pasti sudah wapat Beberapa tetua lainnya juga bertaruh 10.000 pil raja bela diri dan dia yakin bahwa Chinan tidak akan masuk lima besar Moli juga bertaruh 5.000 pil wuang bahwa Chinan tidak akan bisa keluar dari pulau Pientin alias sudah wapat Pada akhirnya Xiao Xing Ku juga ikut taruhan dengan 4.000 pil raja bela diri bahwa dia yakin Chinan masih hidup dan akan masuk lima besar Si Gong Yang kemudian bertaruh dengan 75.000 pil raja bela diri bahwa dia yakin bahwa Chinan akan keluar dari pulau Pientin dan masuk lima besar Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena 75.000 pil raja bela diri adalah sesuatu harta yang sangat banyak Namun tidak lama setelah itu formasi teleportasi pun terbuka Moli dengan sombong berkata bahwa setelah ini senior Gong Yang akan bangkrut karena berani taruhan dengan harta yang sangat banyak Beberapa murid telah keluar dan ternyata geng Chinan juga ada di sana yang membuat senior Gong Yang dan Xiao Xing Ku nampak sangat gembira Namun beberapa tetua dan juga Moli terlihat ekspresi wajahnya nampak kesal karena Chinan berhasil selamat dan keluar dari pulau Pientin Namun meskipun begitu mereka sangat yakin bahwa Chinan tidak akan masuk ke lima besar kompetisi Beberapa saat kemudian keluarlah Xiao Yun He dan Duan Wu Ya Moli nampak sangat kesal dan marah karena sampai saat ini dia belum melihat Lin Jixiao keluar dari portal teleportasi Xiao Yun He kemudian berkata bahwa saat ini Lin Jixiao telah wapat alias meninggoy Semua tetua yang ada di sana menjadi sangat terkejut dan sedikit tidak percaya Bahkan senior Gong Yang juga sedikit tidak percaya kalau Lin Jixiao sudah mati karena dia merupakan salah satu murid yang gagah Moli nampak semakin marah dan kemudian mempertanyakan siapakah yang telah mewapatkan Lin Jixiao Bahkan setelah itu dia memperkirakan bahwa Huang Long lah yang telah mewapatkannya Karena dia tahu selain Huang Long tidak ada orang lain lagi yang setara dengan kekuatan Lin Jixiao Huang Long kemudian berkata bahwa dia tidak akan mewapatkan orang munapik menggunakan tangannya Karena takut tangannya yang bersih menjadi kotor akibat mewapatkan Lin Jixiao Tidak lama setelah itu muncullah tetua Sukiyan Penatua Yang dengan cepat menghampirinya dan berkata siapakah para murid yang telah berhasil memasuki lima besar dalam kompetisi ini Bahkan setelah itu Moli juga memerintahkan Sukiyan untuk segera mengumumkan peringkat dalam kompetisi ini Sepertinya mereka semua sudah tidak sabar karena ingin segera mengetahui siapakah yang menang dalam taruhannya dengan senior Gong Yang Moli berkata bahwa mereka semua telah taruhan bahkan Gong Yang telah bertaruh 75.000 piler Raja Beladiri Dan dia yakin bahwa Chinan akan masuk lima besar dalam kompetisi ini Mendengar itu tetua Sukiyan Auto terkejut melotot ketika mendengar 75.000 piler Raja Beladiri Bahkan tetua lainnya juga berkata bahwa mereka akan menyetor 75.000 piler Raja Beladiri jika Gong Yang menang dalam taruhan ini Beberapa saat kemudian tetua Sukiyan berkata bahwa hanya 4 orang saja yang memperoleh token Qinglong dalam kompetisi kali ini Peringkat 4 didapatkan oleh Xiaoleng yang memiliki 1 token Qinglong Sedangkan peringkat ketiga dimenangkan oleh Chuyun dengan 2 token Qinglong Sedangkan untuk peringkat kedua didapatkan oleh Wanglong dengan 3 token Qinglong Dan peringkat pertama dalam kompetisi ini adalah Chinan dengan 22 token Qinglong Semua tetua yang ada di sana termasuk Molly sangat terkejut dan tidak menyangka karena juara pertama adalah Chinan Setelah itu tetua Sukiyan juga melaporkan bahwa selama di dalam kompetisi Chinan berhasil berjalan seribu langkah di hutan bambu purba Gong Yang sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata dia mampu berjalan seribu langkah di hutan bambu purba Dan dia juga tahu dalam sejarah belum ada orang yang pernah melakukan hal tersebut Gong Yang sebelumnya memperkirakan bahwa Chinan hanya akan masuk 5 besar namun ternyata dia malah menjadi juara dalam kompetisi ini Beberapa saat kemudian Gong Yang meminta maaf kepada semua tetua yang ada di sana karena setelah ini mereka semua harus segera menyetorkan piler Raja Beladiri yang sangat banyak kepadanya Waduh 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 genggong yang mengejek semua tetua yang ada di sana yang kalah dalam taruhan Molly yang belum puas kemudian bertanya kepada tetua Sukiyan kenapa dia masih belum kembali Molly yang belum puas kemudian bertanya kepada tetua Sukiyan tentang Lin Jiksiao kenapa dia masih belum kembali Chinan kemudian berkata bahwa Molly jangan berani-berani mengganggu tetua Sukiyan Mendengar itu dia sangat marah karena dikatain seperti itu oleh juniornya Chinan kemudian berkata bahwa yang telah mewapatkan Lin Jiksiao dalam kompetisi adalah dirinya sendiri bahkan hanya dengan satu gerakan saja Molly yang mendengar itu dia masih belum percaya bahwa Chinan yang dikiranya lemah mampu mengalahkan anak buahnya yaitu Lin Jiksiao Apalagi hanya dengan satu gerakan atau satu serangan saja jadi mustahil menurut Molly Chinan yang melihat Molly masih belum percaya dia pun segera mengekstra kekuatannya Setelah melihat kekuatan dari Chinan baru sekarang Molly percaya bahwa dialah yang telah mewapatkannya Selama ini Molly selalu meremehkannya dan mengira dia adalah sampah dan ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Beberapa saat kemudian Molly juga menyetorkan sangat banyak piler raja seni bela diri kepada Gong Yang Selain itu dia juga berkata bahwa setelah ini dia akan membalaskan dendam Lin Jiksiao kepada MC kita Chinan Setelah kepergian Molly Chinan berpikir di dalam hatinya bahwa di masa depan Molly akan menjadi musuh terbesarnya Sementara itu para tetua telah menyetorkan piler raja bela diri yang sangat banyak kepada Gong Yang dan Xiaoxing Gong Yang sangat gembira dan berterima kasih kepada Chinan karena kalau bukan Chinan yang jadi juara maka dia juga tidak akan bisa mendapatkan harta sebanyak itu Beberapa saat kemudian Penatua Yang juga memberikan hadiah kepada juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam kompetisi Chinan juga mendapatkan ramuan emas putaran sembilan sebagai hadiah untuk yang menjadi juara pertama Menurut para tetua menggunakan pil emas sembilan putaran kemungkinan Chinan nantinya akan mampu menerobos ke ranah alambawaan Selain itu mereka juga memberikan hadiah sebuah tas penyimpanan kepada Chinan karena dia telah mencapai seribu langkah dalam kompetisi bambu purba Selain itu di dalam tas penyimpanan tersebut juga telah terdapat seratus ribu pil siantin untuknya Penatua Yang kemudian menambahkan bahwa sekarang kompetisi telah berakhir dan nantinya para tetua juga akan membawa Chinan untuk memasuki halaman dalam sektis Wanling Setelah itu senior Gong Yang mengajak mereka ke suatu tempat Singkat cerita pada akhirnya mereka bertiga pun sudah berada di suatu tempat yang enak untuk nyantai dan ngobrol-ngobrol Beberapa saat kemudian senior Gong Yang berkata bahwa sekarang adalah waktu yang cocok untuk membagi-bagi pil yang mereka dapatkan dari taruhan Senior Gong Yang memberikan 8 ribu pil Raja Beladiri kepada Xiaoxinggu Dan setelah itu dia juga memberikan 30 ribu pil Raja Beladiri kepada MC kita Chinan Dia memberikan sebanyak itu karena menurutnya jika bukan karena Chinan mereka semua tidak akan mendapatkan pil Raja Beladiri sebanyak itu Chinan sangat gembira karena dia diberikan 30 ribu pil Raja Beladiri secara cuma-cuma Setelah bagi-bagi selesai senior Gong Yang pun berpamitan dan pergi dari tempat tersebut Setelah kepergian senior Gong Yang Xiaoxinggu berkata bahwa setelah ini Chinan harus bisa mengendalikan emosinya lagi Agar nantinya dia tidak memiliki banyak musuh Selain itu Xiaoxinggu juga akan menunggu Chinan di gerbang halaman dalam dan setelah itu mereka berdua pun berpisah Setelah berada di suatu tempat Chinan bermeditasi dan dia pun meminum pil ramuan emas sembilan putaran Singkat cerita bahkan saat ini dia telah menelan 9.900 pil Xiantian Namun sampai saat ini dia masih belum merasakan perubahan kekuatannya Tapi dia tidak putus asa dan setelah itu dia meminum lagi pil yang dimilikinya Tiba-tiba kekuatan martial sepedit jiwa dewa perangnya meningkat menjadi lebih kuat lagi Sehingga membuat Chinan sangat gembira karena dia telah kembali berhasil meningkatkan kekuatannya Setelah lumayan lama memakan pil pada akhirnya mata dewa perangnya berevolusi Dan semakin tajam saja dalam melihat Setelah lumayan lama memakan pil pada akhirnya mata dewa perangnya berevolusi Dan semakin tajam saja dalam melihat Menggunakan mata dewa perangnya Chinan dapat melihat orang-orang yang berada di balik dinding papiliun Setelah sangat lama berlatih akhirnya dia pun keluar dari papiliun tempat latihannya Setelah keluar dia bertemu dengan Bai Heng yang ternyata telah lama menunggunya Bai Heng berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Chinan Beberapa saat kemudian Chinan memberikan 100 pil Raja Bela Diri kepada Bai Heng Sedikit peringatan geng Bai Heng yang sekarang mah udah menjadi baik dan bertobat Atas semua kelakuannya di masa lalu kepada Chinan Bahkan selain itu sekarang mah Bai Heng menyebut Chinan dengan sebutan guru Bai Heng kemudian berterima kasih kepada Chinan yang telah memberikan 100 pil Raja Bela Diri secara cuma-cuma Bai Heng kemudian berkata lagi bahwa sebentar lagi papiliun yibau akan segera dibuka Dan disana akan diadakan lelang yang akan dihadiri oleh para murid-murid dari halaman luar Bai Heng bertanya apakah Chinan mau pergi ke sana ataukah tidak Chinan yang mendengar itu dia sangat tertarik dan ingin pergi ke papiliun yibau Mereka berdua pun berjalan pergi menuju papiliun yibau Bai Heng mengingatkan untuk memasuki papiliun yibau mereka harus mendaftar terlebih dahulu Dan murid luar hanya bisa masuk ke tingkat pertama saja Sedangkan para murid halaman dalam bisa memasuki lantai kedua dan lantai ketiga Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya